oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini aji motobike hahaha dan alhamdulillahnya kesempatan pagi ini gua bisa bikin lagi video untuk temen-temen nih asik selamat menikmati yang mana pagi ini tuh cerah banget Jon ya cuacanya itu nggak panas terus juga ini hawanya ya hawanya ya hawa pagi ini tuh dingin banget dingin asli bener-bener dingin walaupun matahari menyingsing dari sebelah kanan gua nih tapi pagi ini tuh dingin Jon di Jakarta ini tumben loh makanya sejuk banget gua memutuskan untuk tidak pakai jaket dan tidak pakai sarung tangan untuk merasakan kenikmatan pagi ini gitu Jon hahaha karena pagi ini menurut gua super lah biasanya udah panas banget ya biasanya udah nyelakit banget di daerah sini tuh jam segini dan sekarang itu baru jam jam 6.53 jam 7 kurang di awal bulan baru ini penuh dengan kesejukan mudah-mudahan amin dan so kali ini gua mau membahas tentang ini nih box legend yang memang dulu sering banget dipakai sama bapak-bapak jaman dulu gitu Jon oke masuk kalau lu memang bener-bener anak tahun 90-an dia kan lu pasti tahu banget nih tentang box ini nih box legend yang pernah mengisi mata lu di saat lu kecil asli ini ceritanya box ini ya box ini tuh ceritanya waktu itu di 2017 atau 2018 gua beli motor Suzuki Tornado GX100 ya nah box ini tuh udah nempel Jon di motor itu gitu cuma box ini tetep gua pertahankan Jon hahaha gila yang gua pertahankan malah boxnya jadi seolah-olah tuh dengan harga segitu gua beli boxnya doang gitu hahaha enggak lah jadi intinya ya gua sempat punya GX Tornado yang memang dari owner sebelumnya itu udah dipasangin kayak gini terus sempat gua pakai beberapa lama motor itu gua jual boxnya gua pertahankan gitu karena menurut gua box ini tuh punya sejarah di dalam hidup gua gitu Jon kenapa seperti itu gila sampai gua mempertahankan box ini dari 2017 sampai sekarang itu kan udah lumayan banget kan dan baru kepikiran kemarin oh silau banget ya dan baru kepikiran kemarin gua pakai ah di RC Bravo mungkin bagus gitu dan ternyata memang pure asli di saat dipasang ini gua mengembalikan gua yang waktu kecil itu tuh nongol lagi gitu Jon memorabel-memorabel gua tuh yang dulu tuh kembali lagi gitu nah ini tuh dulu jaman itu ya jaman tahun 90an itu ya cuma orang yang berduit Jon yang punya motor asli orang-orang yang yang ekonominya menengah kebawah tuh belum tentu bisa punya motor karena jaman itu motor tuh nggak ada yang kredit Jon cash semua gitu dan Honda pada saat itu merajai kebanyakan box ini dipasang di motor Astra gitu Astra Impreza Astra Grand yang sangat laku dulu tuh motor Astra Grand asli itu motor tuh dulu laku banget sampai tetangga gua tuh dulu hampir banyak yang punya orang-orang kaya tuh hampir mayoritas tuh punya Astra Grand kayak gini dan juga mereka itu rata-rata dipakai inbox begini Jon fungsinya apa mungkin salah satu jaman itu tuh sebagai aksesoris ya aksesoris yang memang lagi booming pada saat itu gitu yang kedua fungsinya lagi untuk lara barang Jon karena kapasitasnya ini besar banget mungkin sekitar 7 liter di dalam ini bisa muat kalau lu suka berolahraga ini tuh bisa naruh sepatu dan bisa naruh baju serta celana sport lu tuh di dalam sini bisa kalau lu adventuran ini bisa naruh perangkat elektronik lu di sini bisa bahkan bahan makanan pun juga bisa kalau lu demen touring sudah pasti ini bisa naruh suku cadang lu tuh di sini bisa kunci-kunci dan segala macam tuh bisa karena kapasitasnya itu kurang lebih 7-8 liter ya kurang lebih ya dan ini waterproof anti air di saat hujan tidak tembus air Jon luar biasa kan nah balik lagi gua ceritain memang dulu sering banget dipakai sama orang-orang yang menengah ke atas dipakai di motor-motor Astrea Grand, Astrea Impressor dan Astrea yang lainnya gitu kenapa gua mempertahankan ini? ini tuh dulu bener-bener punya kenangan jadi waktu bokap nyokap gua tuh gak punya kendaraan gak punya motor gua sering banget duduk di salah satu motor tetangga gua di motor tetangga gua karena tetangga gua tuh dulu punya motor Grand ya dan itu inget dulu banyak banget orang Betawi yang punya motor kayak gini Jon motor-motor tahun 90-an tuh banyak banget orang-orang Betawi karena lingkungan gua tuh sekitarnya Betawi ya orang-orang Betawi nah terus gua naikin dong jaman gua kecil itu jaman mungkin gua umur 5 tahun ya 5 atau 6 tahun gua naikin terus gua duduk disini gitu itu yang bikin gua tuh keingetan gitu gua duduk disini terus gua nge-nge-nge-nge gitu-gitu kan salah satu kenangan itu aja bisa ngebuat gua tuh menghargai sebuah barang gitu karena memang gua seneng banget sama masa lalu yang gua pernah alami apalagi terlebih di bidang motor gitu sangat gua inget dari dulu dari gua kecil tuh sangat gua inget kita kembali lagi nah ini gua pasang disini tuh ternyata anjir sebelas-dua belas dong sama yang gua lihat pada saat itu makanya gua pertahankan lah dan gua punya angan-angan dulu kalau seandainya gua punya motor Astrea Grand dulu sih mikirnya gitu ya mau gua pasangin ternyata punyanya RC100 Bravo dan pada saat gua coba wow gila sama plug malah makin bagus lagi ya malah makin menimbulkan cita rasa klasiknya terus juga untuk dari sisi eye-catchingnya dia semakin padat motornya nanti akan gua kasih lihat di rumah nyokap gua tampilannya bagaimana kalau dari samping si box ini dari atas sini dari posisi depan sini ya dari posisi depan sini tuh udah udah kelihatan banget tuh ya kan eye-catchingnya bagusnya luar biasa ya temen-temen RC Bravo punya nih tadinya pun gua pengen pakai keranjang besi yang kayak anak-anak Astrea Grand itu yang disini cuma berhubung gua udah punya anak nih John dan gua pengen mengembalikan momen itu akhirnya daripada gua beli keranjang itu dan dia dipaksain duduk di depan sini kan sempit nih akhirnya gua pasangin ini dan dia juga seneng banget John gak boong dia bilang pak enak pak duduk di sini aku jadi bisa lihat ke depan gitu luar biasa lah pokoknya oke kita udah sampai jadi kita review dulu baru kita masuk nanti ya oke oke kita sampai juga kira di rumah nyokap gua dan ini gua mau nunjukin ke temen-temen tampilannya tuh seperti ini wah wah nyokap gua lagi ngaji subhanallah tuh memang rutinitas nyokap gua tuh tuh denger kan rutinitas nyokap gua tuh memang setiap pagi tuh after subhan sampai sekarang itu ngaji sekarang tuh udah jam 7 dan doi masih ngaji gitu John udah tuh Masya Allah subhanallah siapa yang bukain eh masih hahaha kemana mas mau keluar hahaha nah jadi gua lanjutin deh John gue sambut cakap dulu deh biar temen-temen percaya ya Mas masuk dulu ya ini lagi nge-vlog tuh dia tuh ya Allah subhanallah itu nyokap gua setiap after subuh itu doi selalu ngaji sampai jam segini nggak boongan gua tuh ini mami nih assalamualaikum ya ya ngaji dari tadi meh hahaha bercel Quran iya kan tadi Aji berhenti di depan tuh masih nge-vlog terus denger suara mami ngaji sampai depan ke dengeran maka tadi langsung Aji ini hahaha bentar maya Aji kisit dulu ya oke John kita kembali lagi ke motor ini jadi ini tuh tampilannya seperti ini dari sisi sebelah kiri terlihat padat banget terlihat bagus kan nih tuh kelihatannya tuh mengembalikan estetika jaman dulu ya gak asli gembung-gembungnya tuh pas banget tuh mulai dari sparkboard ke tameng kiri dan tameng kanan ke tangki terus juga boxnya begitu bentuknya pada jaman ini terlihat klasik John cuma pada jaman dulu ini tuh memang udah kelihatan modern banget John tuh ya kan ini tampilan sebelah kanannya seperti ini kapasitasnya besar ya hampir hampir sejok tuh John sampai ke bawah sini sampai ke leheran sini oke jadi seperti ini videonya kali ini semoga teman-teman terinspirasi untuk punya box ini apalagi dikhususkan untuk teman-teman RC100 John eh deh mantap semoga teman-teman punya dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua bisa menghibur juga so dari gue cukup sekian kurang lebihnya gue memaaf wabillahi taufiq walilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajimotobayt kita langsung lanjut lagi ketemu nyokap gue ya 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 Terima kasih.